Oke, kembali lagi di video kali ini Di bedah kemasan yang ketiga Kali ini saya akan membedah kemasan lama dari Royko Dan kemasan baru dari Royko Ya, Royko rasa ayam ini ya Yang saya bahas kali ini Ya, ini kemasan lamanya seperti ini Ya, ini kemasan baru ya Gambar ayamnya lebih gede ya Dan ini memang banyak ya Ada komitmen kami Rasa ayam yang kualitas yang direbus selama Gak bersihnya sama 8 gram ya Di ini juga sama 8 gram Ya, dengan warnanya yang merah ya Royko ini memang cukup tenar ya Di masa kini dibandingkan dengan model yang lain Seperti masako Ataupun dari yang sasa ya Kaldu ya Pumbu pelejat sebab guna disini ya Disini gak ada tulisannya ya Dibandingkan sendiri Kalau ada komitmen disini gak ada ya Ya, ini ada gambar seperti bawang merah Bawang putih dan sebagainya Disini gak ada ya Hanya gambar kaldu saja Ini ada gambar daging ayamnya ya Oke Dan juga logonya juga beda ya Royko ini Royko sejak 1972 Ya Nah ini 1972 Ini logo Royko yang lama ya Oke Seperti itu Fabriknya masih sama ya Produksi patahunilever ini Oke Kita lihat bagian belakang Ya Ini logo Logonya ya Beda ya Ada komitmen kami ya Garam beriodium Ini disini Ini langsung komposisi disini ya Ya Komposisinya Garam dan sebagainya Yang bisa dilihat sendiri Ada monotrium glutamate Dan sebagainya Lada 0,3 dan sebagainya ya Yang bisa dilihat sendiri Dan bandingkan dengan yang ini ya Komposisi yang ini Nah Masih sama Ada monotrium glutamate Juga Ekstrak daging ayam 0,04 Kalau disini juga ada ya Untuk Keladanya Disini Tidak terlihat ya Untuk ladanya Tanpa pengawet Mengandung alergen Ya Seperti itu Di bawahnya Informasi nilai GZ Disini juga ada Informasi nilai GZ Ada logo Unilevernya juga Ada barcode-nya Dan sebagainya ya Terus ada Ini ya Makan resep terbaru Ini Soup ayam Yang ini juga sama Soup ayam Daun kelor Nah Bisa dilihat Perbandingannya ya Barcode-nya ini Biru Ini Hitam Ya Banyak sekali Perbedaannya ya Dari Raiko ini Yang pasti Raiko rasa ayam Ya Seperti ini ya Dari segi perbedaannya Untuk Dari segi rasanya juga Beda ya Ini Bumbu Raiko yang ini Sama yang Barunya ya Kalau yang baru itu Agak-agak manis ya Sebagian orang Mungkin Tidak suka ya Dengan Raiko yang baru Karena ada segi manis-manisnya Kalau yang ini Lebih ke asin ya Gitu ya Dari segi bumbunya gurih Dan asin Ini Manis Gurih Asin namun ada manis-manisnya Seperti itu ya Itulah perbedaannya Raiko ini ya Raiko yang lama Dan Raiko yang baru Yang ini Lebih ke asinnya Asin-asin gurih Yang ini ke Asin gurih Dan ada manisnya Gitu ya Ya Sepertilah bedah kemasan kali ini Bagaimana pendapat kalian Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk Like Dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Tafakur Sampai jumpa Di Bahasan Lainnya Di Bedah Kemasan Bye Kemasan Kemasan